IHSG bergerak konsolidasi pada perdagangan hari ini. Para pelaku pasar terus mencermati penaikan angka kasus COVID-19, pasca libur panjang, dan pengumuman BI rate besok. IHSG ditutup flat turun tipis 0,17% ke level 5.764. Investor asing mencatat net buy senilai Rp389.000.000.000.000. Mayoritas sektor berakhir di zona merah dipimpin pelemahan IDX Basic dengan saham BRPT merosot 5,6% dan TPIA turun 3,8%. Di tengah net sell asing atas saham BMRI, BBNI, dan BBTN, saham BBRI mencatatkan net buy asing yang signifikan. Setelah perseroan menyampaikan akan mengurangi porsi kredit korporasi menjadi 15%, sedangkan sebesar 85% akan fokus pada kredit UMKM. Nilai tukar rupiah terhadap USD diperdagangkan menguat tipis ke level Rp14.375 per USD. Indeks harga saham gabungan bergerak di rentang terbatas pada perdagangan awal pekan ini. Investor cenderung wait and see di tengah penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia. Mayoritas sektor ditutup turun di pimpin IDX Basic. Saham BBRI menjadi yang paling diburu asing dengan mencatatkan foreign net buy sebesar Rp203 miliar. Nilai tukar rupiah terhadap USD bergerak stabil cenderung menguat pada hari ini. Saya Farhani Sanasution, Mirai Asset Market Minute. Terima kasih telah menonton!